Hai kasih garam yang abang banyak aja cukup sederhana bukan untuk membuat bumbu sate madura Halo kawan-kawan semuanya Assalamualaikum jumpa lagi bersama saya Maya Galvia teman-teman aku tadi melihat di luar itu ada berbagai macam berbagai macam ya dua jenis barang di luar barusan datang dan majikanku tidak ada majikanku di luar dia pergi makan-makan bakar-bakar juga di tempatnya temennya nenek pun juga enggak ada aja ke Taipei dan saya di rumah sendirian memang bulan-bulan ini ya di Taiwan apalagi marak musim bakar-bakar ya teman-teman ya menyambut kemungkinan nanti malam akan ada bakar-bakar disini beneran aku bisa untuk bikin konten ya temen-temen ya mudah-mudahan aku nanti ada kesempatan untuk membuat video soalnya kalau di tahun-tahun kemarin saya nggak bisa membuat video karena apa karena banyak banget tamunya sibuk banget kalau di semuanya sudah divaksin itu sudah bebas berkeliaran sudah bebas untuk berkumpul-kumpul untuk di Taiwan belum semuanya masih berapa persennya seperti itu ya temen-temen termasuk saya saya juga pun masih menunggu giliran di vaksin kalau di tempat-tempat lainnya seperti Belanda tempat-tempat negara-negara yang besar lainnya sudah mencapai 100% vaksinnya mereka sudah bebas untuk berkeliaran dan mereka sudah lepas lepas apa masker temen-temen mudah-mudahan di Taiwan secepatnya bisa tervaksin semuanya ya jadi kita semua bisa bebas untuk melakukan aktivitas seperti semula kayak gitu oke teman-teman mudah-mudahan temen-teman tamunya nggak begitu banyak jadi aku bisa bikin video untuk kalian semuanya semoga kalian terhibur ya teman-teman oke teman-teman aku mau melihat barang apa ya tadi yang datang ini kerang teman-teman ini kerang batu ya kayak batu luarnya tapi dalamnya itu kerang ada penghuninya dan jagung yang datang tadi ya jagung dan kerang ya teman-teman nanti dalam freezer ini juga ada berbagai macam daging yang datang tadi aku masukkan masukkan dalam sini kemungkinan memang ada bakar-bakar nanti ya teman-teman ini daging tadi yang datang banyak banget saya mau menggoreng kacang dahulu katanya nenek yang dibeli sudah satu minggu yang lalu belum aku laksanakan ya aku mau menggoreng kacang tanpa minyak disini aku mau goreng kacang tanpa minyak tapi aku pakai garam teman-teman ya menggorengnya harus api kecil jadi kalau menggoreng kacang tanpa minyak itu akan menghemat biaya teman-teman ya teman-teman kemarin majikan ku membelikan ini ya ini kipas angin bisa untuk AC juga dingin kipas anginnya bukan angin toh ini juga ada dinginnya seperti itu ya memang untuk aku masak ini tidak ada AC nya sama sekali ya teman-teman tapi kalau di tempat makan di ruang makan ini ya ini ada AC nya disitu satu ya untuk ruangan segede ini satu kemudian di tempat aku yang masak itu sama sekali tidak ada teman-teman tidak ada kipas angin kan disini ada tembok teman-teman ini ada tembok ya penghalangnya ini tembok jadi misalkan ini apa AC nya itu dinyalain dingin dinginnya itu ada tapi sedikit teman-teman nah untuk nyalain AC ini harus menunggu teman-teman masuk untuk makan ya kalau mereka belum masuk ke ruangan ini AC nya nggak bisa dinyalain nggak boleh gitu lah ya teman-teman ya terus sedangkan aku disini masak itu panasnya minta ampun ya kemudian majikan disini kan sebetulnya sudah ada kipas angin satu teman-teman kecil tapi mereka tahu kalau aku masak itu baju saya tuh basah semua ya saya harus ganti baju kayak gitu kemudian kemarin dia membelikan kipas angin ini ya ini anginnya itu kencang banget ya di sini ada pengaturannya teman-teman ini ini on off nya dan di sini untuk pengaturan kecil sedang eh kecil sedang besar ke sini untuk pendinginnya ya pendingin ke sini untuk waktunya ke sini untuk apa buat tolah tolah itu teman-teman untuk apa ininya itu biar anginnya itu yang didalam biar kesana kesitu kesana kemari kesitu gitu loh pokoknya arahnya apa tolah tolah apa ya belak-belok ya itu di dalamnya teman-teman dan ini tetap seminggu sekali harus dicuci di bagian mana ya kemarin ya Oh di sini kan ada airnya di sini ada airnya jika pendinginnya aku nyalain terus itu harus dicuci saya juga belum ngerti ya teman-teman bagaimana nyalainnya sini juga harus dicuci katanya disiram air kayak gitu disini ada lubang untuk apa ngulain airnya kayak gitu ya Coba aku nyalain ya teman-teman ya sebentar kacangku nanti bos gosong rek lupa rek ngobrol gosong sini ya kemudian nyalainnya nah ini sedang ya teman-teman kalau yang ini kecil yang ini besar terus ini untuk telah toleh kesana kemari udah aku matiin dulu ya aku mau ngasih kacang maaf ya cang kacang gosong ya sini ada air air ini saya kasih sedikit garam ini nanti kalau sudah kemarin jauh hari aku udah bikin sambal kacang kacang mentek itu enak banget kalau digoreng sama garam tak jangan dikasih minyak terus diaduk-aduk seperti ini akan teman-teman ya kalau sudah matang terus disaring seperti ini ini kan sudah matang ya ini air garam ini air garam ya teman-teman ini air garam tadi yang aku siapin tadi ya aduk-aduk ini sudah jam 4 mau nyiapin persiapan bakar-bakarnya ini cuma sedikit temen-temen cuman anaknya nenek yang di Taipei nomor dua sama cucu-cucunya belum ada orang lain kelihatannya tapi gak tahu nanti ya malemnya kayak api sini aku nyiapin petela untuk dibakar disini ada dua ekor ayam ya di sini ada pantat ayam sayap ayam ayam ini sayapnya ini pantat pantat ayam semua ya terus yang di luar ada sosis babi ya dan ini bumbu berbegunya bumbu olesan untuk bakar-bakarnya ini tadi apa ya botolan itu masih kan beli yang sudah jadi ya jadi aku enggak perlu enggak perlu bikin gimana aku nambahin sedikit daun bawang ya teman-teman lihat untuk olesan dagingnya pakai ini ya por sama ini ini dua ini tadi bahannya bahan untuk olesan bakar-bakar jadi kalian terus dia ada yang itu ditiru cipipu 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 dari orang yang itu memang dengan dia pucampu dia ada yang dia pasang dia pasang dia saya bisa dia mau kasih cari nah itu Ini pantas ayam Sambal sati Kacang yang aku bikin Kacang yang aku bikin Kacang yang aku bikin Oke teman-teman ini Bumbu-bumbu untuk sate maduranya Disini ada kacang Ini kacang tidak digoreng sama minyak Tanpa minyak gorengnya pakai Garam juga bisa Pokoknya tanpa minyak sama sekali Digoreng keren kalau orang Jawa Dan disebelahnya itu ada Bawang putih, bawang merah dan kemiri Ada cabai merah besar bisa ditambahin cabai besar Bumbunya harus dibuang kulitnya Aku mau merebus cabainya dulu ya Katanya dikulitnya seperti ini ya Dibuang kulitnya sampai bersih Kalau bumbunya kira-kira sudah harum ya Sudah matang Dimatikan apinya ya teman-teman Dan tadi kacangnya sudah aku kulitin Dan saya sudah masukkan ke blender ya teman-teman Selanjutnya Bumbu masukkan Ke blendernya Sedikit air ya Sampai di atas kacangnya ya teman-teman Sampai katanya betul-betul lembut ya Seperti ini Kemudian setelah kacang halus Digoreng lagi ya teman-teman Digojaki ya Sedikit garam Penyedap rasa Gula Siap untuk disajikan Setiap untuk digunakan ya Siap untuk ditambahin sedikit kecap Cukup sederhana bukan Untuk membuat bumbu sate madura Cabainya sudah matang ya teman-teman Kemudian saya mau blender juga Nah ini bumbu kacang sate maduranya Dan ini cabainya tinggal nuang gitu aja Ada caranya ya Ini aku tambah sedikit cabai Katanya kurang pedas Yang ini gak ada campuran cabai Terus yang ini ada bawangnya Ini lebih pedas Ini sambal kacang madura ya Sambal sate kacangnya Sambal sate madura Sudah habis dua kali ini Ini bakar-bakar hari pertama Ya teman-teman Hari pertama gak begitu banyak Nanti puncaknya itu mungkin hari selasa Semuanya pedas Sebentar ya aku mau antarin dulu Tadi anaknya ada yang pulang Tapi gak semua kemarin ya pulangnya Cuma satu Terus tadi siang Berangkat lagi Sama teman-temannya Saya gak tau nanti pas hari H ya Puncak acaranya mungkin pulang Kalau mereka pulang itu tambah ramen Makan saya gak bisa Gak bisa Saya kira gak doyan sambal kacang Sambal kacang Sambal sate madura Seperti ini Tinggal Ketela Habis Sama jagung Sama saya Sama saya Gak 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!